Tahu gak sih, serangga tongkat adalah serangga yang menarik dan unik. Mereka memiliki banyak fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Berikut adalah beberapa fakta tentang serangga tongkat. Serangga tongkat dapat meregenerasi anggota badan yang hilang saat mereka berganti kulit. Ini adalah strategi pertahanan mereka jika mereka kehilangan kaki karena diserang oleh predator. Serangga tongkat dapat berkembang biak tanpa jantan, menggunakan proses yang disebut partenogenesis. Betina yang belum kawin menghasilkan telur yang menjadi betina juga. Ada spesies serangga tongkat yang jantannya belum pernah ditemukan. Serangga tongkat sangat ahli dalam kamuflase dan mimikri. Mereka menyerupai ranting atau daun, dan bahkan bergoyang-goyang seperti ditiup angin saat mereka bergerak. Beberapa spesies juga memiliki warna-warna cerah untuk meniru bunga atau buah. Telur serangga tongkat menyerupai biji, dan seringkali dijatuhkan secara acak di lantai hutan. Ini membantu mereka menghindari predator dan menyebar populasi mereka. Nimfa atau anak-anak serangga tongkat biasanya memakan kulit mereka yang berganti saat mereka tumbuh. Ini membantu mereka mengurangi jejak bau dan limbah yang bisa menarik perhatian predator. Serangga tongkat bukanlah tidak bertahan. Beberapa spesies memiliki duri, rahang, atau kelenjar beracun untuk melindungi diri dari pemangsa. Beberapa spesies juga dapat menyemprotkan cairan berbau busuk atau menyengat ke mata musuh. Telur serangga tongkat dapat menarik semut, karena memiliki tonjolan berminyak yang disebut kapitula di ujungnya. Semut biasanya mengambil telur ini dan membawanya ke sarang mereka, di mana telur akan aman dari predator lain. Ketika nimfa menetas, mereka akan keluar dari sarang semut tanpa diserang. Tidak semua serangga tongkat tetap coklat atau hijau sepanjang hidupnya. Beberapa spesies dapat mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan atau musim. Misalnya, spesies di Aperodes gigantea dapat berubah dari hijau menjadi merah saat musim kemarau.